Hai hai hai, otolovers! Ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Ini dia brosis, motor futuristik super keren dengan desain anti-mainstream resmi meluncur lho brosis. Dimana pada motor satu ini memiliki desain ala motor ayam jago seperti halnya Honda GS1 di Indonesia terdahulu. Tapi bedanya pada motor satu ini jauh lebih keren lho brosis. Dan memperkenalkan ke kalian brosis, motor Matic EV bergaya ayam jago yang berlebel Velo FW06. Hadir di segment Matic EV bergaya ayam jago, pada motor ini dibekali desain fairing super sporty yang terlihat futuristik. Gak hanya itu aja brosis, di bagian desain headlampnya juga berdesain futuristik dengan dual headlamp minimalis berpencahayaan LED. Beralih ke bagian panel instrumen dibuat cukup lebar dengan fitur LCD TFT pada bagian panel instrumennya. Lalu pada bagian suspensi dan kaki-kakinya, dibekali suspensi teleskopik dengan velg 14 inci dan ban 110x80 serta pengereman jakram pada bagian depan. Sedangkan di bagian belakang menggunakan suspensi spring hydraulic dengan velg 14 inci dan ban 140x70 serta pengereman jakram ABS belakang. Lanjut ke bagian stoplampnya brosis, terlihat memiliki desain tail atau stoplamp yang sangat sporty dan minimalis futuristik. Berlebel Velo FW06 pada Matic bergaya sporty EV ini, dibekali mesin elektrik bertenaga 6KW dengan torsi 30nm dan baterai litium ion 96V. Hadir di segmen Matic Sporti ala Ayem Jago, kabarnya jika Matic 1 ini hadir di Indonesia, akan dibanderol dengan harga kompetitif di kelasnya. Melihat segmen motor listrik semakin gencar di pasaran, nampaknya jika era motor listrik akan segera menguasai pasar nibble sis. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton!